Intro Salam dan bahagia Perkenalkan, saya Nur Aisyah Ilfatin Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Didampingi oleh Fasilitator Bapak Iwayan Sumerta MPD Serta Pengajar Praktik Ibu Titi Ilmina SPD-MPD Pada video kali ini Saya akan menuliskan Jurnal Refleksi Dulu Mingguan Tentang Pembelajaran Sosial dan Emosional Refleksi kali ini Saya menggunakan modal Refleksi WOT Yang diadaptasi dari refleksi yang digunakan Pada praktik klinis Yang pertama, WOT Deskripsi dari peristiwa yang terjadi So WOT Analisis dari peristiwa yang terjadi Dan Know What Tindak Lanjut dari peristiwa yang terjadi Pembelajaran Sosial dan Emosional Dilaksanakan pada Tanggal 14 November 2022 Mulai mengeksplorasi modul 2.2 Alur pembelajaran yang kami laksanakan Menggunakan LMS Baik secara sinkronus Maupun asinkronus Kami mempelajari modul yang membahas Mengenai konsep dasar Pembelajaran sosial dan emosional Yang dapat diterapkan guru pada murid Dengan tujuan memberikan pemahaman Penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi Menetapkan dan mencapai tujuan positif Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain Dan membuat keputusan yang bertanggung jawab Awal mempelajari modul ini Saya senang dan juga bingung Mengapa seorang guru yang bertugas Mendampingi proses belajar akademik murid Harus belajar mengenai ilmu psikologi Yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional Kemudian Saya mengikuti alur pembelajaran Yang dimulai dengan mulai dari diri Dan eksplorasi konsep Saya mulai memahami pentingnya Memiliki kompetensi sosial emosional Bagi guru maupun murid Kemudian kami melaksanakan alur berikutnya Yaitu ruang kolaborasi Kami berdiskusi dengan fasilita terhebat Juga teman-teman sesama calon guru penggerak Mengenai rencana implementasi kompetensi sosial emosional di sekolah Pada proses ini Pemikiran saya semakin terbuka Betapa pentingnya seorang guru memiliki Dan mengajarkan secara sengaja Kompetensi sosial emosional pada murid Kegiatan pendidikan calon guru penggerak Dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual Kami ditugaskan untuk merancang perangkat pembelajaran Yang mengintegrasikan minimal dua kompetensi sosial emosional Dilanjutkan elaborasi pemahaman Pada alur ini Konsep dasar pemahaman kami mengenai Pembelajaran sosial emosional dikuatkan oleh struktur yang hebat Kemudian alur koneksi antarmateri Tugas kami adalah mengaitkan materi Pembelajaran sosial emosional dengan materi Yang ada pada modul-modul sebelumnya Pembelajaran sosial emosional yang telah kami rancang pada alur Demonstrasi kontekstual Kemudian kami lakukan pada proses aksi nyata Untuk dapat mewujudkan sikap well-being pada peserta didik Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif Terhadap diri sendiri dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan Dan mengelola lingkungan dengan baik Setelah melewati alur belajar merdeka mengenai pembelajaran sosial emosional Saya merasa bahagia dan bersyukur Bahagia karena dapat belajar ilmu baru Dan bersyukur karena ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi diri saya sendiri Dan orang lain di sekitar saya Baik murid maupun rekan guru di sekolah Sebelum mempelajari modul ini Saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan kebiasaan Karakter maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks Dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya Saya juga berpikir Pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru Karena hal tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain Yaitu psikologi kepribadian Setelah saya mempelajari modul ini Ternyata pembelajaran sosial dan emosional dapat dilaksanakan oleh semua melalui pembelajaran eksplisit Pembelajaran yang terintegrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik Serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah Dukungan yang saya butuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya Sebagai bentuk implementasi kompetensi sosial emosional di sekolah Saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah Kompetensi sosial emosional dapat terwujud apabila iklim dan budaya sekolah Secara konsisten dan kontinu melaksanakannya Dukungan dan peran dari orang tua juga sangat penting Mengingat kompetensi sosial emosional dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak terkait Untuk memulai, saya akan memulainya dari diri saya Dengan menjadi pribadi yang well-being, saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik pula Pembelajaran sosial emosional akan saya laksanakan secara konsisten Sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain Untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki kompetensi sosial emosional positif Hal baru yang ingin saya bagikan kepada murid Saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial emosional mereka Dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang menciptakan kesadaran penuh Dan hal baru yang ingin saya bagikan ke rekan sejawat Saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan kompetensi sosial emosional Di antaranya, memodelkan penerapan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas Menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama Mengagindakan kegiatan untuk berbagi praktik baik Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru Serta mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Demikian Jurnal Refleksi Dwi Mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional Terima kasih sudah menonton video ini Semoga sehat dan sukses selalu Terima kasih sudah menonton video ini